Dek, gimana? Ada ide gak buat bikin short hari ini? Gak ada, kak. Mat, gimana mat? Belum ada juga, kak. Terin gimana, teh? Kalau kayak gini sih, teh Rina butuh asupan nutrisi dulu, kak. Kayaknya kita libur dulu deh bikin shortnya. Abis, kita kehabisan ide sih. Iya, kak. Terina, beli basu. Cuman satu. Kita gak dibeliin. Tega banget sih. Hah, kasih punya ide buat bikin short. Gimana ya? Nyari apa, teh? Ini buat sendok sama garpu. Bukan di situ, teh nyarinya. Tuh, di sana tuh. Oh, iya ya. Udah, teh. Gak usah dipikirin shortnya. Kasih udah punya ide. Wah, gimana, kak? Begini idenya. Kepribadian seseorang dilihat dari cara dia makan mie bakso. Tipe yang pertama. Tipe yang habisin mie-nya dulu. Kepribadiannya gak sabaran, gak suka basa-basi. To the point. Tapi mudah ditebak. Tipe yang kedua. Hmm. Tipe yang ngabisin bakso kecilnya dulu. Kepribadiannya kreatif, cerdas, penyayang. Tapi makannya banyak. Kemungkinan karena baksonya kecil kali ya. Tipe yang ketiga. Wow. Wow. Hmm. Hmm. Tipe yang makan bakso besarnya dulu. Kepribadiannya humoris, bertanggung jawab, suka dengan kejutan. Tapi lebay. Tipe yang keempat. Cut. Teteh, masuk, 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 masuk. Tipe apa ini, Kak? Udah, Teteh. Nanti kasih pas saya tahu. Teteh tinggal ngabisin kuahnya aja. Ayo, Teteh. Action. Tipe yang keempat. Tipe yang ngabisin kuahnya dulu. Kepribadiannya polos, lugu, naif, tapi mudah dikerjain. Wah, pilih, Kak. Bagus, Kak, bagus, Kak. Apelan, Kak, apelan, Kak. Yuk, kita upload di atas, yuk. Yuk, yuk. Hah? Hmm.